wuih oke teman-teman welcome back to my channel ini pagi ya dam? pagi apa siang dam? jam berapa jam? setengah sepuluh dam? pagi menjelang siang ini kalau di sekolah masih selamat pagi bu masih selamat pagi belum siang ini jadi siang pagi hari ini kita lagi ada di alun-alun hagawana selawi teman-teman alun hagawana selawi itu salah satu tempat buat nongkrong ya dam? orang biasanya jogging ya dam? iya jogging pagi-pagi ke alun-alun ngapain biasanya dam? jogging nari peburayam sama mbak-mbak lagi lari ya dam? iya jadi hari ini kita disini karena apa? kemarin malam ya ini dadakan banget kontennya kemarin malam itu aku dikabari sama salah satu anggota dari komunitas Redfield yang ada di kota ini kan dia bilang besok mau ada gathering dan tabletnya ini nah jadi aku dikabarin dan dia bilang maksudnya kalau bisa datang silahkan ya oke lah aku bakal datang gitu dan ternyata rame banget teman-teman rame banget disini ada banyak banget teman-teman dari pecinta reptil lagi apa ini edukasi dam? iya edukasi mengenal mengenal reptil mengenalkan memperkenalkan reptil ke masyarakat luas gitu dan aku lihat antusiasme teman-teman disini juga lumayan gede dan masyarakat juga banyak banget yang suka karena apa? udah lama kita gak disajikan kayak gini dam? apa sih event kayak gini dam? dulu biasanya kita bikin gini kan di waktu saya masih di komunitas nih eduk ini kameramen dadakan saya ini dulu anggota komunitas juga sekarang udah jarang ya dam? jarang sibuk apa dam? sibuk pubji dam? sibuk pubji aja sibuk pubji gulia malem-malem jadi hari ini kita bakal kenalan sama teman-teman komunitas yang ada disini dan kita pengen tau kegiatannya apa aja sih terus rame nya kayak apa oke jangan kemana-mana ikutin terus yuk sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax oke teman-teman jadi setelah muter-muter tadi akhirnya kita menemukan dua kalau bahasa sini ndas-ndasan dua pencetus adanya komunitas ini ya saya bilang founder mungkin ya mereka atau mungkin bukan founder aja memang sudah karena sudah diseniorkan di komunitas hewan dan di teman-teman di komunitas di reptil dan di satwa lainnya jadi mereka sudah dipercaya dipercaya buat orang-orang ini sering lihat di bakul perenjak lawu oke ini mas dafa ini mas mikri jadi hari ini ini ada event apa sih sebenernya ini mas kenapa tau-tau magedebuk ini sebetul pahruah disini sepertinya sih mau wacarin di silaturahmi cuman berhubung pada kami juga di antusias ya oke jadinya seberapa orang nih disini banyak lah ya orang-orang pesen dan dasarnya banyak disini tapi teman-teman dari komunitas itu sudah lama sih ya bikin event ya pandemi juga sih ya banyak ppkm dimana-mana di ya memang bagus anjurannya karena untuk menekan angka covid ya kan untuk hari-hari ini kayaknya udah mulai turun ya aman lah buat gendering umur-umbur kayak gini ya kan akhirnya mereka berdua ya anggap saja kalian berdua yang membuat acara ini lah karena saya dapet informenya seperti itu gua jadi kalo salah ya harap maklum namanya juga cowo salah kalo cewek selalu gitu saya banyak yang nonton cewek loh mas pada komen cewek-cewek yang gak terima pada komen di bawah jadi oke hari ini mas mikri bawa apa ini mas tambing dam eh eh ini jantan betina mas khaski ya khaski siberan khaski jantan ini umur berapa bulan mas umur 1 tahun lebih 1 tahun lebih dam sampai 2 tahun lah ini udah bisa apa aja nih mas paling suruh kakak cuma kalo bawa pakan oh gitu ini udah mau 20 tahun bisanya megang kamera doang dam biar dam gue yuk oke kalo pas dapet bawanya apa nih saya bawa letik karamel ya mas ini karamel ya karamel tuh mob albino asli indo kayaknya dia mobnya albino alam jadi bukan kuasa ini dulu sempet punya kayak gini dam tapi kalah sama butuh kalo orang bakul tuh bisa bilangnya kayak gitu mas malah sama butuh bener bener saya gak tanya anda pelihara reptil berapa tahun anda udah jualan reptil berapa tahun bos dari tahun 2000 berapa ya 2016an kayaknya udah lama kenapa ketanyanya yang kept reptilnya mas kejualan gitu soalnya facebook anda seller semua bos tidak ada tidak ada obi obinya seller semua bos sekalinya posting gue ngealbino terus apalagi kemarin posting posting banyak ya musang nego musang nego dia gak cuma repel dia segala ini segala jenis hebat segala jenis yang penting jadi cuan gitu ya aduh oke deh jadi sekarang kita mau jalan-jalan nih kita kenalan sama temen-temen yang lain oke cewek ada gak nih kamera mensahnya jomblo kok dam berapa tahun single gak tau lupa jangan lupa berapa tahun single berapa tuh lu lupa oh aku mau tanya ini mas guntul 3 tahun udah ber karat dia ay Pennali tuh orang temen-temen pewien mbak-mbak edukasi yang bener takut nih kayaknya sudah punya pacar nih dium-dium nih sedang memperkenalkan reptil ini sama Mas Davan ini anggotanya anggota yang lama juga ini anggotanya tadi sagam yang nyari itu yang mereka sanggota hitam katanya gitu mainnya ini malu-lalu ketawa ketawa anjir sabar ya dam biasa ngejol kenalan dengan bahasa apa janah janah c-a-n-n-a-h bener ya ini pelihara ini peliharaan sendiri apa punya komunitas oh oke kenalan dulu sini dam deketan lagi jangan jauh-jauh dam nanti kangen bos dengerin dam dengerin dam jangan pergi peternya si anjir udah lama gak digembalin sewek oke mbak jana nih berapa lama nih ikut komunitas RKP berarti orang berbicara? sekitar tiga bulan ya baru-baru masih hangat berbicara mana nih bu? Cibohong, ke Bulakamba enggak lah enggak saya dulu berbicara limbangan soalnya oh iya kan iya kan kalau ke Bulakamba ya lumayan oke mbak jana gimana nih kenapa sih pengen atau tertarik peliharaan eh bukan peliharaan ya ikut komunitas reptil kenapa sih? yang pertama sih tertarik karena menarik ya karena melibiasa gitu kalau cewek mainan pulang, situ reptil kalau misalnya cewek main sama cewek pulang lain sama make up main ye ye terus ini gambar ini iya mau beda sendirilah mau ada ciri khas pendiri masih sekolah atau kuliah? masih sekolah mau lulus? SMK 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 ini Mas Adam suka kuliah mbak? oh iya siap jadi tadi ditunggu ya di rumah oh ditunggu dirumah gak mati ini kalau mereka mau ngajarin teman-teman dari masyarakat awam itu kayak gini jadi fungsi komunitas sesungguhnya reptil ya itu memperkenalkan reptil atau hewan-hewan pelata ini ke masyarakat awam karena kan dari dulu kan dipandang sebelah mata ya buas lah gak bisa ginak lah tapi sebenarnya bisa jadi pendiharaan yang baik ya nah caranya seperti ini Mbak Janang memperajakan orang apa kaya kek? menang banyak-banyak banyak menang-menang banyak-menang orang apa-apa? orang apa? 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 orang apa orang apa? orang apa? 3 1 2 3 1 siapa belasar, gak apa-apa udah dipotodam, liat nih namanya siapa kamu? angel, ini siapa namanya? siapa? apa? Aurel Aijun sama Aurel ini kecil-kecil udah dipegang, liat nih mungkin bisa liat pegangnya yang bener ya pegangnya yang bener ya iya pak iya pak iya pak iya pak coba, coba, coba sini, sini saya bantuin pegangnya gini pegangnya gini nah, gak apa-apa kepalanya tetap dikontrol ini tetap dikontrol ini tetap dikontrol ini tetap dikontrol orang lagi memeluh pasti kelas berapa? kelasもの kelas 4 SD kelas 4 SD dan kelas 4 increases KKMAIN KLE still Immereng kalau hari minggu ngapain dam nonton power ranges gratis, ukurannya 2,5 meter betina kalau masnya punya pasangannya ini betina juga ini betina juga sama-sama betina buat sudah bisa oke, jadi disini ada ular-ular ya sudah biasa dari tadi kita udah bahas ular sekarang kita mau sama masnya ini ini dam tapi masih galak ya mas? masih agak galak, soalnya mas Sabirah mas siapa namanya? mas Wahyu ini mas Wahyu bawa musang bulan bulan jantan betina nih mas betina betina ya? iya temen lah, belum ada sampe ya mas agak agresif aku pernah dengar nih mas Wahyu ini koreksi aja ya kalau salahnya, kalau musang itu kan makanya banyak ya? banyak, banyak banget bener, kan ada pepatah juga kan makanya banyak kayak musang emang bener makanya banyak saya baru dengar ini, makanya banyak kayak musang ingat ini banyak, iya 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 iya, jadi sehari itu dia ngabisin berapa? apa yang ini? pisang? pisang biasanya mau pisang, apa apa ya? pisang, pepaya mau? jarang pepaya ma jarang pisang ya? dominanya pisang ya? iya sehari berapa sisir sih? biasanya kan saya kan 3 kali sehari pagi, siang sama malam sehari sehari? iya jadi hampir 1 kali makan itu hampir 1 sisir lah itu kurang lebih berarti sehari 3 sisir? 3 sisir lumayan padahal susah, pesan lagi susah nih iya bener lagi susah iya, pohonnya soalnya di jotosin sampe... andai yang jontosin andai andai ya ini ya pelakunya yang jontosin bukan mas namanya siapa? pahmi pahmi gondrong iya mas pahmi pelihara apa mas pahmi? jeli liaran rambut aja udah susah bos liaran rambut aja rajin smoothing kayaknya nih mas pahmi nih mas pahmi ini ular jeli pelihara gak? iya pak kemarin saya dapet tau gitu saya kasih ke mas pahmi ya saya ada ular apa aja, lanang sapi ada? iya dirumah ya kalau doyan diambil lagi sana dapet rescue kemarin kalau suka pelihara yang lokal-lokal saya susah nih cari temen-temen reptil yang disini yang pelihara lokal-lokal kalau ada begitu saya dapet rescue terus daripada saya lepasin mau dipelihara juga boleh gitu loh soalnya saya kalau ngelepasin tuh di daerah yang agak jauh agak jauh di sini sih iya cuman kalau mas pahmi suka boleh main-main kerung ke saya nanti saya kasih karena saya kan sering ada rescue-rescue tuh mas iya musang pernah mas? musang tapi ya harus pakai sarung tangan anti besi sarung tangan las sarung tangan las itu bos terus soalnya kalau gigit tajem lumayan sakit loh cuman ini bagus ekornya gak spiral? enggak biasanya kalau musang tuh ekornya gini karena kandang juga sih karena kandang terlalu kecil? iya kandang anda kecil gak mas? spiral kayaknya ini ini spiral pasti besar barangkali ekornya spiral bos saya tanya dulu ekor yang di depan saya tanya dulu nih barangkali makanya ekornya spiral gitu aja makanya jalinya bos jalinya oh iya jalinya kan bisa orangnya kecepit kecepit terima kasih banget ya mas iya mas Fahyu iya ya sama-sama mas Fahyu mas Fahmi mas Fahyu dan mas Fahmi terima kasih banget kita ngobrol-ngobrol kita mau jalan-jalan ke tempat lain oke terima kasih 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 ya mas ya iya nah teman-teman ini aku lagi sama ini anjing jenis apa nih mas? siwawa siwawa teman-teman tapi kayaknya kena motorik ada dia panas loh takut ya kayaknya ya memang memang kayak gitu ya jadi ini dapet rescue teman-teman karena mungkin mungkin pernah dikasarin mungkin ya iya ada yang disiksa sih disiksa ya kalau teman-teman rajin nonton video youtube saya pasti nggak asing dengan manusia sebelah sini Iko Wes dari komunitas Alot Animal Lover Tegal jadi ketemu lagi di sini udah lama ya mas terakhir ketemu dirita ya weh Bepapa Santok jadi dulu pernah kita pernah main ke tempatnya mas Wes biawak yang jumbo mas nih ada dua sama yang dua itu dua ekor itu kan juga dia pelihara reptil juga memang cukup terawat di sana karena udah lama juga nih pengalamannya soal reptil dari tahun berapa Wes pelihara reptil itu kita pertama kenal 2017 ya 2017 ya udah mulai pelihara sampai sekarang nggak cuma reptil tapi dia juga rescue rescue kayak gini teman-teman namanya siapa ini Boogie B O G Y oh lucu ya namanya ya Boogie itu singkatan apa gimana singkatan serius iya singkatan apa singkatannya Boogel 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 Dogi Boogel itu ini teman-teman kecil kecil iya itu basah si ini sih ya Boogie eh teman-teman ini jantan ini jantan petina nih ah petina eh jantan 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 ya tapi jalannya ini ya jalannya normal ini ini masih mendingan sekarang udah bisa jalan normal bukan muter-muter tuh teman-teman eh 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 ya wujud kasih sayang kan cuma yang sempurna betul ini yang susah nih part yang disini kalau kalian mencintai ciptaannya gitu kalian harus bisa menerima termasuk rescue ya kan kalau rescue tuh kadang ada yang sudah rescue tuh bukan hanya hewan liar yang masuk ya iya tapi ada yang sudah tidak terawat terus ada yang mungkin disiksa atau mungkin terlantar itu juga bisa kita rescue contohnya ya ini ini tiba hasil hitungannya disiksa diseret-seret motor 4 hari ditinggal tuanya gak dikasih makan diseret-seret motor menganyakan kenapa motoriknya kena oh iya 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 dulu pertama nge rescue bawa ke dokter hewan itu karena dokter biak saya itu gak pertahan sampai setengah tahun Alhamdulillah dokter dokternya aja udah mendiagnose aja seperti itu ya iya padanya mungkin ini ngelakuin ketahan—samaan—samaan setengah tahun sekarang 1120 tahun ternyata 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 terdas direstem asokan ini oke teman teman ini salah satu kiharaan unik ya karena terima kasih rescue tidak sempurna tapi kita tetap merawat dengan sebaiknya kalau animal lover ya kita kalau masih lihat atau enggak itu masih pertanyakan kata-kata aneh lovernya lobernya kasih sayangnya terhadap hewan ya kalau memang padahkan ada nih yang beberapa ya kita enggak enggak ini ya kalau orang lihara nih misalnya itu terus cacat nih jadi males nih jadi logikanya kan kalau lagi bagus dirawat ketika dia jelek rusak dia buang jangan sampai seperti itu kalau kalian memang sudah mempelihara hewan ya kalian harus call in ini kalau masalah percintaan saya kalah lebih jago bucin bucin ini siap kita teman-teman Oke sekarang kita mau jalan-jalan ke belakang lagi kita lihat apa aja yang ada di sana oke tapi saya ketemu temen saya dari tadi nih belum ngobrol saya tarik dulu nih banget saya tarik dulu nih dari tadi ketemu nggak ngobrol sih anjir mau di kontenin nggak mau nih lihat ini manusianya nih Juna Praditya gimana nih Bang udah udah lama sekali saya nggak main nih Sombong jadi youtuber Tegal tuh sombong tuh si Teda makanya kalau lu subscribe asap sekarang beneran gitu dia sukanya saya kalau main ke dia tuh sukanya jam malem habis itu balik takut sendiri lewat sana jalan sana gereja kan gelap banget terakhir apa apa sih Cobra ya Cobra saat duduk ini bawang Cobra bawang ular lah bawang ular dia biasanya rescue rescue ya ya betul di Kang rang-rang kan lihat di story bos ini ngapain sebenernya kesini ngapain saya disini mau cari masa cari masa terus cari apa helm cari helm cari helmnya rusak mau saya ganti namanya punya orang kalau telah ada helm hilang hahaha oke Bang Juna ini gimana nih Bang apa ya Bang Juna gimana nih eh tanggapannya nih kalau dengan event yang rame-rame kayak gini nih tentang reptil nih kan kita udah lama gimana nih nggak kumpulin gimana nih nggak kumpulin gimana nih anda sebagainya tetengkot oh ini nggak kenal sih siap aja nggak ada yang kumpulin ya adalah kenal aja beberapa gimana nih Sok kasih tangkapannya gimana sih ya karena semenjak panin ini jarang banget cuy buat silauhterame hobis kayak gini ini alhamdulillah sih anak-anak mana sih ya kalian anak mana sih anak-anak ilang anak KST bisa ngadain acara silauhterame bagus juga sih semoga sih Nes ada yang lebih keren ya perkelanjutan 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 ya perkelanjutan anda yang bikin oh gue mau jualan ntar gue mau jadi seller sekarang jadi sebelum saya ditunjuk-tunjuk saya tunjuk dulu anda yang bikin Bang gue cuma di belakang layar ntar oh di belakang layar saya di parkiran aja Bang menarikin kita mau ngapain sebenernya mau ngapain ini ini kita ngobrol-ngobrol gitu ya ngobrol biasa ya anfaedah ini pak soalnya kan gue gak ngerti hewan disini dia gak tau mas bantuin keroyok yuk dia bilang gak tau hewan jadi ya gitu lah semoga sih di Tegal ini ya Tegal Tegal ini karena kan banyak banget komoditas dari berapa ekor sih berapa? banyak di bawah banyak yang tenggelam maksudnya belum muncul lagi ya semoga sih kalo steng-steng acara event kayak gini mereka pada bermunculan ya dateng lagi ngeramein lagi semangat lagi buat edukasi ke masyarakat karena pas juga banyak banget ngoliatin dong kira ih sana ngau nan gila 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 lanjut tuh keren nge Tegal itu harus bisa lebih keren dari kota lainnya kota mana nih? ini 기plak tanganics juga kalah pokoknya biar tegal lebih baik dari kota-kota lain lagi atau meningkat seperti kota-kota lainnya susah bukan youtuber jadi jangan lupa subscribe Junia Praditya TV udah jarang upload gue dijarang upload nggak urusan subscribe aja temen-temen nih channelnya di sini nyoh biar dia juga anda juga ngantar lagi pak gue mau konten ntar kalau ada hidayah oke gitu temen-temen sekaligus kita closing untuk hari ini udah cukup rame banget thank you banget ya sudah nonton video ini jangan lupa untuk like secara sampe video ini sampai ketemu di video selanjutnya bye thank you